Oke Juy kembali lagi bersama saya Ruy di channel Lehan Official Oke jadi di video kali ini aku akan bahas apa aja yang akan ada di update selanjutnya Juy Nah yang pertama-tama kita bahas dari ini tampilan lobby dulu Juy Untuk tampilan lobby sekarang kalian udah bisa melihat hadiah harian coy nah ini biasanya hadiah harian cuma bisa dilihat pas waktu login ngambil hadiahe nah sekarang kalian udah bisa lihat coy nah ini udah ada keterangan nih yang kedua sekarang peralatan udah balik lagi coy nah ini jadi nggak susah nggak susah-susah nyari nih buat ini pemain baru misal nyari sini terus kemudian kesini kita lanjut ke tampilan ini coy ini menarik ini nah untuk tampilan profil sekarang jadi gini coy sekarang ada apa ini Oh ini yang hadiah sampai 50 itu ya eh sampai sampai level 60 dapet zircon ya kamu bukan anggota Clan Oh Oh sekarang bisa ganti-ganti titel coy Oh sekarang titel itu udah bisa dicopot coy nah tuh nah tuh jadi hero di atas tuh Sekarang titel bisa dicopot coy nah dipasang-copot pasang coy jadi buat kalian yang punya titel titel hero itu sekarang sekarang bisa kalian pakai bro punya titel legend bisa kalian pakai juga nah jadi nggak bisa pakai dua-duanya sayangnya Oh ini mungkin ntar ada lagi coy ada titel lagi ini kayak eh makanya ditambahin gitu aku nggak tahu titelnya apa yang yang pasti tunggu ayolah buat itu uh ada logo MW press sekarang Oke kita lanjut ke static stick ini kayak sama waih peringkat ini ok sama waih Oke enggak ada perubahan ya cuma ini tadi titel bisa cepat pasang sama ini yoi Hai suka ini Oppo ini Hai Oke sekarang kita lanjut ke kapalnya coy Oke jadi di next update bakal ada kapal baru yaitu HMS Glasgow tipe 26 coy untuk peralatannya sendiri ada punya empat rudal dua torpedo 2 merem otomatis 7 pertahanan udara satu helikopter satu meriam coy Nah terus yang dikunci tuh ini nah ini bisa kalian lihat sendiri Artpon Mk8 kemudian Bofors trusel laser Aster 30 blok Oke coy untuk statistik HMS Glasgow ini ketahanannya yaitu 422.500 coy ini Max upgrade coy Nah untuk kecepatannya sendiri yaitu 25,8 knot kemampuan manuver 9,8 kemudian jarak radar 8,4 km dan jangkauan sonar 2 km coy dan untuk rudal baru MGM 140 kerusakannya sendiri yaitu 14.300 kemudian jarak 11,70 km mengisi kembali atau reload 8,75 dan amunisi 20 bijis untuk pertahanan udara baru yaitu cewis 2 untuk kerusakannya yaitu 45,5 untuk jaraknya 2,73 km untuk reloadnya yaitu 2,31 cuy Oke cuy sebelum ke item BP kita bahas segin dulu cuy yang pertama yaitu ada camuflase vertical duale coy nah sebentar nah untuk tampilannya skinnya seperti ini kayak ada bunga-bunga sakura kemudian ada topeng ini topeng yang ganggu sih ini menurutku ya ini menurutku kalau menurutnya kalian bagus ya gak apa-apa tapi jujur ini topengnya ganggu banget coy nah kalau bunga sakurannya sih udah bagus cuma topeng-topeng ini kayak gimana gitu oke kita lanjut ke skin kedua coy oke cuy untuk skin kedua yaitu itu camuflase avicius game bisa kalian lihat ini kayak apa yuk ponik yuk oh ular anjay oh iya ular ini ular kayak makan ponik ponik makan ular oh iya iya tuh 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 ada burung burung itu ngeluar api ponik berarti ini yuk tapi ada ular ular yuk oke lah gimana cuy menurut kalian cuy dan untuk skin yang terakhir yaitu tuh light file ini mungkin skin jadi VIP sih soalnya efek ini lumayan loh lumayan bagus kayak ada tahun-tahun terbang loh kok gini oh tuh 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 kan nah kayak ada daun keguguran ya tuh keren sih aku kasih rating 9 per 10 lah oke cuy dan ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu cuy nah di next update bakal ada item-item baru yaitu ini Roar 5C Asrock coy nah untuk ketahanannya apa untuk durability-nya itu ini berapa ini anjir banyak betul nih telah upgrade ini oh bukan ucak nah oke cuy untuk damage granite launcher baru Roar 5C Asrock yaitu 3380 coy untuk jaraknya yaitu 12,13 km untuk reloadnya 4,55 dan untuk amunisinya yaitu 27 coy kemudian lanjut ke item BP yaitu pesawat Su-35S Flanker E coy untuk durability-nya ini ada 7800 kemudian speed-nya 88,4 knot dan untuk manuvernya sendiri yaitu 110,5 dan radar 8 km dan afterburner 119,7 knot dan isi ulang yaitu 12 pitches dan yang terakhir yaitu ada drone punch spatial spider wing nah ini drone ini bentuknya sangat banget sih keren banget ini drone bentuknya keren untuk durability-nya sendiri yaitu 18200 untuk speed-nya 106,1 knot dan untuk manuvernya yaitu 117 dan untuk radernya yaitu 16 km afterburner 117,6 dan untuk isi ulangnya yaitu 2 pitches oke cuy mungkin videonya sampai disini dulu terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya cuy selamat menikmati